Oke ini adalah video bagian yang kedua dari pembahasan soal-soal KSN IPA SD tingkat kabupaten Pada bagian pertama kita sudah menyelesaikan soal nomor 1 sampai soal nomor 10 Di bagian kedua ini kita akan melanjutkan mulai dari soal nomor 11 Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video bagian yang pertama nanti linknya saya taruh di deskripsi Oke langsung kita lihat soal nomor 11 Pada penderita Rabunjauh cahaya akan membentuk bayangan di depan retina Penderita Rabunjauh bisa dibantu dengan kaca mata berlensa titik-titik Oke Rabunjauh itu ingat-ingat pada video pertama sudah ada soal seperti ini Nama lainnya adalah Myopi Ya cacat mata Myopi ini kalau misalkan ini saya gambarkan mata disini Kemudian ini ada lensa matanya Ya kalau ada berkas cahaya dari jauh Ya kalau dari jauh itu menggambarnya seperti ini maaf Menggambarnya itu berkasnya cahayanya lurus seperti ini Ini artinya cahaya datang dari jauh Dari titik jauhnya si orang itu ya Dia akan membentuk bayangan di depan retina Bayangannya jatuh disini Nah harusnya kan di retina nih di belakang sini Tapi bayangannya dia akan jatuh disini Kalau orang kena Myopi itu Nah supaya dia bisa bayangannya jatuh di pas ya Atau tepat di retinanya Di retinanya maka orang Myopi itu harus ditolong oleh kacamata yang sifatnya menyebarkan sinar Atau kacamatanya adalah kacamata cekung ya Atau negatif Nah kalau kita taruh disini Maka berkas bayangannya yang disini akan sedikit dibiaskan dulu Maka dia bisa masuk kesini ya Disini juga akan disebarkan dulu Maka dia akan pas disini Nah maka dia akan membentuk bayangan tepat di retina Maka kacamatanya adalah kacamata berlensa cekung disini Oke ini sudah Jawabannya cekung atau nama lainnya itu kacamata yang sifatnya Atau lensa mata yang sifatnya divergen ya Cekung itu divergen Atau negatif Karena bersifat menyebarkan sinar Oke kita lanjut ke nomor 11 Maaf nomor 12 maksudnya Sebuah benda berada di depan 2 buah cermin datar yang membentuk sudut 45 derajat Maka jumlah bayangan yang terbentuk adalah titik-titik buah Nah ini juga sudah ada di bagian yang pertama Video yang pertama Kalau kita mempunyai 2 buah cermin datar membentuk sudut tertentu Misalkan sudutnya alpha Dan kita taruh benda disini Maka bayangan yang terbentuk N itu dirumuskan dengan persamaan 360 Dibagi dengan alpha dikurang 1 ya kan Maka jumlah bayangnya berapa Kita hitung aja Berarti N sama dengan 360 Dibagi dengan alphanya itu sudutnya Yaitu 45 derajat 45 derajat ya kan dikurang dengan 1 360 dikurang 4 dibagi 45 itu berarti 8 ya 8 dikurang 1 8 dikurang 1 itu berapa? 7 Maka nanti akan terbentuk 7 buah bayangan disini Oke itu soal nomor 12 Kita lanjut ke soal nomor 13 Puput dan Linda menarik meja dengan arah berlawanan Puput menarik meja ke kanan dengan gaya 30 N Sedangkan Linda menarik meja ke kiri dengan gaya 35 N Arah dan resultan gaya dalam peristiwa tersebut ialah titik-titik Nah jadi kita bisa gambarkan dulu ya diagram gayanya Misalnya kayak gini nih Ini ada benda Kemudian si siapa namanya Puput itu menarik meja ke kanan dengan gaya 30 N Nah ini ke kanan 30 N Ini puput misalkan ya 30 N Kemudian Linda menarik ke kiri dengan gaya 35 N Nah ini Linda ke kiri dengan gaya 35 N Maka resultan gaya adalah berapa Resultan gaya itu dituliskan Anggap aja gayanya F ya Gaya itu F Maka resultan gaya itu nulisnya gini Sigma F Nah sigma itu semacam jumlah Tetapi memperhitungkan arah ya Sigma F nya berapa Nah kita lihat nih Si Linda 35 N ke kiri Si puput 30 N ke kanan Yang satu ke kiri yang satu ke kanan Berarti nanti dikurangkan Yang besar kurangi yang kecil Berarti yang besarnya itu 35 Dikurangi yang kecilnya 30 Berarti berapa 35 dikurangkan 30 5 N Kemana arahnya Ya ikut yang besar Karena yang besar ke kiri Maka 5 N Ini ke kiri Arahnya Nah ya bisa dibayangkan ya Jadi kalau anggap aja ini orang Sedang tarik tambang gitu kan Yang menang yang 35 Maka dia akan geraknya ikut yang menang Berarti 35 N Itu menang Yang 30 nya kalah Maka arah geraknya nanti ke kiri Berarti 5 N ke kiri Berarti jawabannya yang B Oke itu soal yang Nomor 13 Kita lanjut ke soal nomor 14 Ini soal yang Nomor 14 Percepatan gravitasi Di planet Y adalah 5 meter per sekon kuadrat Apabila dibandingkan Dengan masa dan beratnya di bumi Dengan demikian Astronaut yang berada di planet Y akan mempunyai Oke jadi ini Itu membandingkan Antara besaran masa Dengan besaran berat ya Jadi gravitasi di planet Y Kita tuliskan G di planet Y Itu nilainya 5 meter per sekon kuadrat Nah sedangkan Kalau di bumi berapa Kalau G di planet bumi G di bumi G B gitu ya Kita tuliskan Misalkan 10 meter per sekon kuadrat ya Atau 9,8 meter per sekon kuadrat Boleh ya Angkanya kan gak begitu jauh Nah Jadi perhatikan disini Ini ada G Y 5 G B itu 10 Nah otomatis gravitasi di planet Y itu Lebih kecil kan Daripada di planet bumi Nah sekarang kita akan Membandingkan masa dan berat Ingat Masa Itu definisinya adalah Ukuran Suatu kuantitas Dari suatu Materi Atau zat gitu ya Dan masa itu Mau ditaruh dimanapun Itu besarnya sama Masa itu gak berubah Mau ditaruh di bumi Mau ditaruh di bulan Mau ditaruh di Jupiter Mau ditaruh di Saturnus Masa itu besarnya sama Jadi Masa itu tetap Atau fix ya Masa itu besarnya tetap Sedangkan Berat Kalau Berat itu Besarnya itu dipengaruhi oleh Gravitasinya Bergantung gravitasi Atau bergantung Percepatan gravitasi Bergantung Percepatan Ya saya singkat PRC gitu kan Gravitasi Atau G Nah Berarti Kalau kita lihat Berat itu ya Kalau kita rumuskan Biasanya disimpulkan Dengan W Berat itu Nilainya adalah Masa dikalikan Gravitasinya Berarti Semakin besar Nilai gravitasi Beratnya semakin Besar juga Nah kalau kita lihat Di sini Planet Y itu Gravitasinya kecil Maka beratnya di planet Y itu Lebih kecil ya Jadi kita mana ini Jawabannya Masanya sama Sedangkan beratnya Lebih besar Salah Harusnya lebih kecil kan Masanya sama Masa dan berat Lebih kecil Ini salah Masanya sama Beratnya lebih kecil Oke Jadi berat itu Yang ini C ya Nah ini Sering terjadi Salah kaprah ya Jadi satuan masa Itu yang kita hitung ini Masa ini Satuannya itu Kilogram Ya kalau kita Nimbang Nimbang Berat badan Nah kan salah kan Harusnya masanya Bukan beratnya Ini satuannya kilogram Kalau berat Itu termasuk gaya Maka dia satuannya Newton Ini satuannya Newton Ya karena dia termasuk Bentuk gaya Kalau masa itu Tidak punya arah Besaran skalar Kalau berat itu Punya arah Besaran vektor Itu soal yang Nomor 14 Kita lanjutkan Ke soal nomor 15 Perhatikan beberapa Pernyataan berikut Yang pertama Benda diam Yang kedua Resultan gaya pada benda Sama dengan nol Yang ketiga Benda mengalami Percepatan konstan Yang keempat Benda mungkin bergerak Dengan kecepatan konstan Pertanyaannya adalah Apabila sebuah benda Mengalami gaya-gaya Seimbang Maka pernyataan yang benar Ditunjukkan oleh Nomor Oke Sekarang kita bahas dulu nih Pertanyaannya ya Mengalami gaya-gaya seimbang Nah Gaya-gaya seimbang ini Boleh kita tuliskan Resultan gayanya Ingat tadi Resultan apa? Jumlahan gaya ya Dengan memperhitungkan arah Resultan gayanya itu Sama dengan nol Kalau gayanya seimbang Atau Kalau kita tuliskan Resultan gaya nol itu Sigma F sama dengan nol Nah Sigma F sama dengan nol ini Tidak lain Merupakan Pernyataan dari Hukum 1 Newton Ya Hukum 1 Newton Nah Bagaimana kalau benda itu Benda itu mempunyai Sigma gayanya Atau sigma F nya Sama dengan nol Maka benda itu Akan punya 2 kecenderungan Yang pertama Bendanya itu Akan diam Jadi Gaya-gaya seimbang itu Akan menyebabkan Bendanya diam Yang kedua Bendanya akan bergerak Dengan kecepatan konstan Atau Kelajuan konstan ya Kalau arahnya Satu arah Kecepatan dan kelajuannya Akan sama Nah Jadi ada 2 kemungkinan Dia diam Atau punya kecepatan konstan Atau geraknya Kita sebut dengan gerak lurus Beraturan kan Karena kecepatannya konstan Berarti Kalau gayanya seimbang Bendanya diam Ini betul Resultan gaya pada benda Sama dengan nol Dua juga betul Benda mengalami percepatan konstan Nah ini salah Yang betul kecepatan Benda mungkin bergerak Dengan kecepatan konstan Yang empat betul juga Maka jawabannya adalah Satu Dua Dan empat Kita pilih yang Pilihan B Nah gitu Itu soal yang kelima belas Kita lanjut ke soal nomor 16 Ini soal nomor 16 Cermatilah beberapa Pernyataan berikut Yang pertama Besarnya tetap Yang kedua Besarnya tidak tetap Yang ketiga Dipengaruh gravitasi Yang keempat Tidak dipengaruh oleh gravitasi Pernyataan yang tepat Terkait dengan Masa yang membedakannya Dengan berat Nah tadi sudah kita bahas ya Di atas ya Masa Masa itu besarnya tetap Berarti ini Yang satu betul Yang dua salah Dipengaruh oleh gravitasi Salah Karena masa itu besarnya tetap Di mana-mana sama Tidak dipengaruh oleh Percepatan gravitasinya Tidak dipengaruh oleh Gravitasi Betul Berarti jawabannya Satu dan empat Langsung bisa kita jawab di sini Satu Empat Oke Itu nomor 16 ya Gampang ya Kita lanjut ke soal nomor 17 Ini soalnya Kita baca dulu Di antara contoh berikut Yang termasuk contoh Gaya gesekan Yang bersifat menguntungkan Adalah Titik-titik Oke Jadi gaya gesek itu Atau gaya gesekan Atau friction Itu ada yang merugikan Ada yang menguntungkan Nah kita lihat Mana yang menguntungkan ya Yang pertama Gaya gesekan antara kaki Dan permukaan jalan Oke Ini jelas menguntungkan Karena kalau gak ada gaya gesekan Kan licin Maka kita bisa terpeleset Berarti yang A betul tuh Jawabannya yang A ya Jelas ya Tapi kita juga Baca juga option yang lain Gaya gesekan antara mesin Dan kopling Ini salah ya Kalau mesin dan kopling Itu saling bergesekan Lama-lama aus kan Nanti koplingnya Nah lama-lama bisa Aus dan Harus diganti Rusak gitu ya Berarti ini salah kan Gaya gesekan besar Air laut pada kapal Nah Jadi air laut bergesekan Dengan kapal Itu juga kan Menghambat dia Ya kan Kalau menghambat Berarti nanti Usaha atau Bahan bakar yang dibutuhkan Akan semakin besar Dan dia akan boros Nah itu juga Merugikan berarti Gaya gesekan rel baja Dengan roda kereta Ini sama dengan yang mesin tadi Karena bergesekan Nanti rodanya Lama-lama akan Aus dan Akan perlu diganti Maka dia merugikan Maka jawabannya ya Pasti yang A ya Antara kaki Dan permukaan jalan Supaya menghindarkan kita Dari terpeleset Kita lanjut ke Soal nomor 18 Sebuah benda Sebuah benda dikenai Dua gaya Yang arahnya berlawanan Gaya pertama 40 N ke kanan Sedangkan gaya kedua 20 N ke kiri Jika masa benda tersebut Adalah 5 kg Maka percepatan Yang dialami oleh benda Adalah Titik-titik Meter per sekon Kuadrat Oke Jadi Soal nomor 18 Ini adalah Soal yang membahas Tentang hukum Kedua N Saya tuliskan disini ya Ini teorinya Atau materinya Adalah hukum Kedua N Kalau hukum pertama Tadi sudah kita bahas Di soal-soal sebelumnya Hukum kedua N Itu mengatakan bahwa Percepatan suatu benda Itu sebanding dengan Resultan Gaya yang bekerja Pada benda tersebut Dan berbanding terbalik Dengan masanya Atau lebih terkenal Kita tuliskan gini Sigma F ya Kita sendirikan Sigma F nya Ini M nya kali A di Kalikan M kali A Nah Ini adalah hukum kedua N Secara matematika ya Kalau Konsepnya adalah tadi Percepatan suatu benda Itu sebanding dengan Resultan gaya yang bekerja Pada benda tersebut Dan berbanding terbalik Dengan masa bendanya Berarti disini Kita akan mencari percepatan Nah percepatan Berarti kita butuh Resultan gaya Kita cari dulu Resultan gayanya Dengan menggunakan Konsep yang tadi Karena ini Gayanya berlawanan ya Kalau kita gambarkan disini Oke Kita gambarkan Ini bendanya Misalkan Kemudian dia dapat Gaya pertama 40 Newton ke kanan Yang pertama 40 ke kanan Kemudian yang kedua 20 ke kiri Ini 20 ke kiri Kita gambarkan Lebih pendek Berarti resultan Gayanya ingat Seperti tadi Karena arahnya Berlawanan Maka dikurangi Yang besar Dikurangi yang kecil Jadi 40 Dikurang 20 40 dikurang 20 Itu berapa 20 Newton ya Kalau mau tau arah Berarti ini arahnya Ke kanan Karena yang besar Ke arah kanan Sigma F nya udah tau 20 Newton Kita tinggal mencari Percepatan Nah kita hitung aja Disini nih Kita pakai warna yang lain Berarti percepatan A itu sama dengan Ini Sigma F Berarti 20 Dibagi dengan masa Masa bendanya berapa nih Masa bendanya diketahui Yaitu 5 kg 20 dibagi 5 Berarti A nya adalah 20 per 5 Itu 4 meter per sekund Kuadrat Kemana arah Gerak bendanya Ya ke arah kanan Sesuai dengan resultan Gayanya Nah tetapi di soal ini Nggak ditanyakan arah ya Kita hanya mencari Nilainya saja Jadi 4 Kita pilih yang A ya Oke itu soal nomor 18 Kita lanjut soal nomor 19 Sebuah benda Bermasa 8 kg Mengalami percepatan Sebesar 3 meter per sekund Kuadrat Maka Resultan gaya Yang bekerja pada benda itu adalah Nah ini masih sama Konsep yang dipakai Kita bisa menggunakan Hukum ke 2 Newton Yaitu sigma F Itu sama dengan M kali A Nah yang ditanyakan disini adalah Resultan gayanya Sigma F nya Yaudah kita tinggal masukkan Nilai masanya itu 8 Dikali dengan nilai percepatannya 3 8 kali 3 berapa? 24 Newton Sudah langsung ketemu ya Jadi jawabannya 24 nih disini Oke itu soal nomor 19 Sekarang soal nomor 20 Gaya yang bekerja pada suatu benda Atau sebuah benda Akan mengakibatkan perubahan Oke jadi disini Sifat dari gaya Kalau kita kenakan kepada suatu benda Maka gaya itu akan menyebabkan beberapa perubahan Yang pertama Perubahan geraknya Misalkan dari dia menjadi bergerak Oke itu jadi merupakan Akibat gayanya itu adalah Menyebabkan perubahan gerak Yang kedua Perubahan bentuknya Bentuk bendanya Contohnya apa? Kalau kita punya plastisin Kemudian kita tekan Maka bentuknya akan berubah Kalau ada tanah liat Atau lumpur Kita injak Maka dia juga akan berubah bentuk Itu Salah satu Akibat Kalau kita mengenakan gaya Kepada suatu benda Ya kan Yang ketiga adalah Perubahan kecepatannya Perubahan kecepatannya Nah Misalkan ada benda Sedang bergerak ke kanan Kemudian kita tendang Dengan arah berlawanan Maka bendanya bisa berbalik Kecepatannya menjadi ke kiri Nah itu juga bisa Kemudian Menyebabkan perubahan Arahnya juga Tadi sudah ya Misalkan bola tadi Nah Jadi ini adalah beberapa Perubahan yang diakibatkan Kalau suatu gaya Bekerja pada benda Perubahan gerak Betul Perubahan bentuk Betul Perubahan kecepatan Atau laju Ini kecepatan Atau laju Kelajuan ya Kelajuan atau laju itu sama Kelajuan Itu juga betul Perubahan satuan Salah ya Satuannya tetap ya Kecepatannya tetap Meter per sekund Atau kilometer per jam ya Perubahan gerak Betul Perubahan masa Salah ya Masa itu gak dipengaruhi oleh Gaya Masa itu tetap Gerak otomatis Nah ini juga salah Maka jawabannya otomatis yang A Oke Itu Pembahasan untuk soal Nomor 20 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton